Bertandang ke St. James Park, Tottenham Hotsports harus mengakhiri Liga Premier Inggris dengan kekalahan telah ke-5-1. Tottenham menyerah dari tim yang sudah dipastikan terdegradasi, Newcastle United. Diolah pertandingan, Newcastle berulang kali menggempur pertahanan Spurs. Menurut 19, Jorginho berhasil memanfaatkan umpan matang Alexander Mitrovic dan menjadikan keugelan pertama untuk pelan rumah. 20 menit berselang, gilaan Mitrovic yang mencetak gol lewat tandukannya. Skor 2-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Masuk kibah kedua, Tottenham bereaksi dengan melakukan dua pergantian pemain. Gol balasan pun didapat lewat tembakan Lamela yang berhasil merobek gawang Kaderlo. Pertengahan paruh kedua, Lily Watts mendapat kesempatan dengan unggul jumlah pemain akibat satu kartu merah yang diperoleh mitrovic. Namun Newcastle tidak menyerah dan justru bisa unggul lebih jauh lewat tiga gol yang masing-masing dicetak oleh Will Jinaldom. Rolando Aarons dan Daryl Jenner. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-1. Dengan kekalahan ini, Tottenham harus rela memberikan posisi kedua kepada musuh pembunyikan Arsenal dan tergusur ke posisi ketiga kelas semen akhir. Sementara Newcastle tetap terdegradasi ke Liga Championship. I'm so impressed with the way Newcastle have reacted.